Jadi faktanya memang seperti itu, kalau memang kejadiannya seperti itu dan anggota dalam rangka overmark. Kalau dilihat dari perkuatan anggota kita jauh lebih sedikit dibandingkan perkuatan dari pihak yang bersakutan. Jadi tidak benar kondisinya, memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipajik ke sana dan kemudian dipepet. Semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin tekan-tekan dari media sudah punya. Voice note itu bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersakutan bahwa itu anggota kita dan kemudian tetap dilakukan. Kalau ada mobil polisi lebih dari satu, kalau dari polisi sendiri apa membantah hal tersebut? Karena kan tadi papa koda bilang hanya satu menit. Betul. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil poli itu cuma satu. Mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil poli yang ada di belakangnya? Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil poli dan juga tidak melakukan apapun tetapi dilakukan pada proses penyerangan. Itu faktanya. Dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sedang menulis oleh Pak Apur. Tentang senjata api itu masih kita selidiki dan kita akan jelas sudah banyak senjata api, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang terkait dengan masalah ini, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Penyidikan tidak selesai sampai di sini, kita akan telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya, dalam peristiwa tersebut. Cuduh? Peristiwanya terjadi di jalan tol Karawan, kurang lebih kilometer 50 berat sedikit lah. Cukup? Yang itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapitumas, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Jadi orang-orang yang terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap anggota poli akan kita telusuri lebih lanjut, akan kita selidiki lebih lanjut. Sudah, dan itu kita bawa ke Rumah Sakit Ramakjati. Perannya jelas itu ada dua mobil yang bebek kita, yang akan dihentikan kita dan kemudian melakukan penyerangan. Ada yang menggunakan senjata kajam, ada yang menggunakan senjata api. Dan sebelumnya terusakannya. Dan itu bisa sekali lagi saya lihat, dari mana itu terjadinya? Dari voice note yang nanti mungkin ada di antara barang musti yang sudah kita angkat. Itu nyata sekali. Bagaimana perencanaannya? Bagaimana yang bersarikat ini sudah tahu untuk mobil polisi? Kemudian sudah tahu bagaimana dipancing, bagaimana dipepek? Itu terlihat semua di dalam situ, nyata sekali. Makanya yang terkait dengan peristiwa ini tidak sampai selesai sampai di sini, dan kita masih terus akan melakukan proses penyidikan untuk lanjut. Mungkin padir, sama lagi padir. Mungkin tidak dilakukan pemanjilan saksi. Nanti mungkin prosesnya akan terjasama dengan para istri Mabus Poli. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!